dan ampermeternya terbaca ya ampermeternya terbaca 0,73 ampere voltasenya 13,9 volt jadi disini menyatakan ampere dari beban lampu lampunya lumayan terang seperti ini ya jika kita lepas ya maka akan kosong ampernya kita pasang ampernya akan terbaca ya jadi seperti ini ampernya 0,74 ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua oke jadi hari ini ya ada permintaan dari subscriber yaitu bang gimana bang cara membuatnya jika ampermeter ini ya diletakkan di output beban dari SCC jadi disini ada khusus di SCC berlogo lampu ya plus minus ini untuk beban DC nah jadi dia kepengen pasang dia punya ampermeter supaya terbaca bebannya berapa volt dan berapa amper yang tertulis di ampermeter ini untuk beban lampu yang DC oke jadi seperti itu gambarannya ya jadi kita langsung akan rakit ya pralatana yaitu SCC dan voltmeter dan saya menggunakan akinya 12 volt dengan baterai litium kecil supaya mudah dalam pengambilan video jadi simple oke langsung kita rakit ya jadi untuk volt ampermeter ini ya terdiri dari 3 kabel kecil dan 2 kabel besar kabel kecil berwarna merah hitam dan kuning nah jadi yang merah hitam ini sebagai power ya power untuk lampu display yang tertera di depan ini jadi display ini akan menyala bila diberi power tegangan 3 volt sampai 30 volt yaitu kabel merah kecil dan hitam kecil dan tertulis nanti di display 00 semua oke dan kabel kuning kecil ya nah ini untuk membaca tegangan yang mengalir jadi kalau ada tegangan 9 volt di display akan tertera 9 volt jika 12 volt tertera 12 volt jadi seperti itu seterusnya dan kabel yang besar ya ada merah dan hitam nah kabel besar ini untuk membaca arus atau amper jadi kira-kira seperti itu penjelasan kabel kecil dan besar ya 3 kabel kecil dan 2 kabel besar ya langsung kita proses perakitan ya kita langsung hidupkan untuk ampere meter ini ya dengan baterai litium saja yang kecil warna hitam negatif langsung kita solder dan warna merah positif ke baterai langsung kita solder ya sudah menempel dan kita kasih isolasi ya supaya lebih aman biar tidak terjadi shot dan satu lagi kita isolasi oke sudah terpasang maka port ampere meter nya akan menyala seperti ini ya jadi display nya 00 semua karena belum ada membaca tegangan dan arus atau ampere oke langsung kita lanjut untuk memasang kabel ke beban sini ya karena dari SCC ada output beban DC 12 volt kita akan beri ampere meter volt meter jadi kita langsung sambung ya kabel kuning plus ke kabel merah plus dan kita masukkan ke plus beban ya ya jadi seperti ini kita masukkan ke plus beban oke sudah tersambung plus kuning dan plus kabel ya plus kabel untuk beban sekarang negatif ya negatif kita sambung ke negatif kabel besar ya dari ampere volt meter ya kita sambung masukkan ke beban negatif di SCC oke langsung kita pencangkan ya sudah pencang ya berarti kabel sudah ada ya berarti kabel sudah ada ya positif dan negatif untuk ke beban selanjutnya kita pasang aki dan solar panel nya ya kabel aki kita sambung terlebih dahulu ya jadi jangan memasang solar panel terlebih dahulu kabel aki bagian negatif kita pasang oke dan bagian positif kita pasang ya sudah terpasang dan kita connect ke aki ya jadi akinya saya pakai baterai lithium langsung kita sambungkan kita pencangkan dan satu lagi kabel negatif oke jadi setelah disambung ya untuk SCC ini ya sudah terbaca diangka 13 volt ya jadi sudah disambungkan ya kabel aki plus minus dan SCC sudah terbaca 13,6 volt ya jadi 13,6 dan disini 13,6 volt dan belum dipasang beban atau lampu ya juga solar panel belum kita pasang oke lanjut kita pasang untuk solar panel nya ya kabel solar panel ya ya kabel solar panel ya kita langsung masukkan dan kita pasang dan jangan sampai terbalik untuk kutub positif negatifnya dan kita kencangkan oke oke sudah terpasang dan sudah terbaca ya di angka SCC ini dan sudah ada gambar dia punya solar panel ya seperti ini ya berarti sudah aktif solar panelnya masuk ke sini dan ke beban lampu ya tinggal kita memasang beban lampu jadi beban lampu bisa dikontrol dari volt ampere meter disini ya jadi volt meternya sudah terbaca 14,1 disini juga 14,1 tinggal kita kasih beban lampu jadi berapa ampere harus yang mengalir di beban lampu tersebut oke disini ya memakai lampu DC ya 25 watt apa benar 25 watt dan kita akan kasih beban ya jadi hubungkan ke positif ya dan negatif ke kabel merah besar yang dari volt ampere meter ini jadi ini negatif ya jadi langsung yang menyala ya dan ampere meternya terbaca ya ampere meternya terbaca 0,73 ampere voltasenya 13,9 volt jadi disini menyatakan ampere dari beban lampu lampunya lumayan terang seperti ini ya jika kita lepas ya maka akan kosong ampere nya kita pasang ampere nya akan terbaca ya jadi seperti ini ampere nya 0,74 ya dengan beban lampu seperti ini jadi jadi cara merakit nya seperti ini ya oke jadi tutorial atau cara memasang ampere meter pada beban SCC sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua o yang kita bisa